Kebakaran hebat terjadi di ruas jalan utama Lubuk Basung, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat siang tadi. Api melalap dua toko yang merupakan tempat sarapan pagi dan fotokopi yang terletak persis di depan rumah ketua DPRD Kabupaten Agam. Berdasarkan keterangan kasat Pol PP Damkar Agam dan di pribadi, diduga kebakaran dipicu ledakan gas LPG di bagian dapur salah satu toko. Api dengan cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain, karena terdapat barang-barang yang mudah terbakar. Bukan hanya bangunan, kebakaran juga melahap dua mesin fotokopi dan juga dua unit sepeda motor yang berada di depan warung tersebut. Sementara itu untuk menjinakkan api, lima armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi termasuk armada dari Pariaman. Dari data sementara, diperkirakan kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai 1 miliar rupiah. Dari data sementara, diperkirakan ke lokasi termasuk armada dari Pariaman. yang baru datang, jadi dihukum semuanya lima armada. Terunologi sih bagaimana Pak? Terunologi sepertinya ada ledakan di korban, yang dikorkan satu korban yang bekerja di tempat masakan sarapan ini, sekarang sudah dilarikan ke UGD Masuk, misinya terbakar di kaki. Bukan perempuan, Pak? Perempuan, perempuan. Atas nama Piora Kustri Mayang Sari, sebutanjung umur 30 tahun. Formasi sementara, karena kami masih terus menggali informasi, baik dari pihak keluarga korban, maupun dari pihak-pihak nilai rupiah. Formasi sementaranya, sumber api berasal dari ledakan kabung gas LPG, kurang 12 kg. Saat kejadian, komisi rumah, tengah dibunyi satu orang anak, kurang lebih usia 40 tahun, namun posisi agak berjauhan dari lokasi sumber enti ledakan, sehingga yang bersantutan terkena luka bakar, mungkin kategori ringan yang saat ini, sedang dibawa ke RSUD untuk memangani, untuk dapat pemanganan medis. Afrizon AB, Padang TV